Nah sekarang kita masuk pada halaman 16 ya yaitu praktek pronunciation atau pengucapan Nah tugasnya adalah kalian mendengarkan dan mengulangi kembali setelah guru mengucapkan kata-kata berikut ini Ada beberapa buah kata, nah setelah diucapkan oleh guru kamu ucapkan ucap ulang ya Ini perintahnya, dengarkan guru kalian membaca kata-kata berikut ini Ulangi setelah guru kalian itu membacanya Nah itu dia, ini dia kata-katanya Nah ada pun arti-artinya itu, kalau Amin ini itu artinya di tengah Seattle ini nama kota, jadi tidak ada terjemahnya Kalau Emerald itu Zambrut ya, kalau Bainbridge Island, kota Bainbridge ya Island, pulau, eh pulau, sorry bukan kota, pulau Bainbridge Straw around ini artinya adalah berjalan-jalan Dan gallery ini biasanya tempat pemeran, kita juga biasa mendengar kata-kata gallery Dan boutique ini, boutique ya, boutique ya, ini tempat jual biasanya pakaian atau perhiasan-perhiasan Kemudian cozy ini artinya nyaman Kemudian cafe-cafe, kede kopi atau semacam itu ya Terus numerus, banyak ya, banyak artinya Laser, bersantai ya, bersantai itu artinya laser Sophisticatic itu rumit, rumit artinya Nah itu dia terjemahan dari pronunciation practice kita kali ini Kemudian kita masuk kepada bagian D, reading convention Memahami, membaca ya, memahami teks Nah disini ada tugas pertama Bacalah teks di bawah ini secara seksama Pernahkah kamu mendengar tentang Seattle? Apakah kamu tahu apa dan dimana Seattle tersebut? Apa yang kamu harapkan untuk melihat dan menikmati ke sana? Nah ini dia 6 hal yang harus kamu lakukan jika kamu mengunjungi Seattle Nah ini dia, kalau kalian mempunyai kesempatan nanti Pergilah ke Seattle yang berada di Amerika Serikat ya Nah ini dia, kita terjemahkan Ada 6 pengalaman yang harus kamu lakukan atau kamu alami Yang jika kamu itu mengunjungi Seattle Dimana kota dan alamnya menjadi satu kesatuan Jika kamu mengunjungi Seattle Datanglah, berkunjunglah dengan daftar berikut di tangan Anda Di tangan kamu dan kamu tidak akan Akan memulai awal yang sangat mudah Memulai mudah untuk menjelajahi Pemandangan Menjelajahi pemandangan di kota Seattle Atau kota bernuansa yang paling tidak Terlupakan di kota Zambrut tersebut Jika Anda mengunjungi Seattle Lakukan hal-hal berikut ini Jika kamu pergi ke Seattle ya Satu Yang pertama Rasakan udara segar Di wajah kalian Ketika berlayar ke Pulau Bainbridge Ke Pulau Bainbridge Dengan Ferry Washington State Nama ferrynya Ferry itu seperti ini ya Kepal ferrynya Dari ferry tersebut Kalian bisa menikmati Pemandangan Ya Pemandangan Cakrawala Seattle Jika Kalian ingin menikmati Pulau Bainbridge Ya Berjalan-jalanlah di sekitar Galeri Ya Galeri Butik Butik Kedai kopi Dan cafe Di pusat kota Kebun musiman dan hutan alami Di cagar alam budul Adalah pilihan yang lainnya Jadi ada dua pilihan Yaitu pergi ke galeri Dan pergi ke Kebun musiman dan hutan alami Di budul reserve Cagar alam budul Yang kedua Yang kedua Kenapa tidak Anda Kalian tidak mengunjungi Stand hasil Hasil bumi ya Di Pike Place Market Ya Untuk membeli Sesuatu Yang belum pernah Kamu rasakan Pasar Pike Place ini Ya Lebih Lebih dari sekedar Pasar petani biasa Di sana Seluruh distriknya Penuh dengan Perbelanjaan Ya Pusat-pusat perbelanjaan Atraksi Dan pemandangan Pemandangan Yang favorit Area ini adalah Festival musik Ya Banyak Musik-musik di sana Rasa Dan Bau Dan Hal itu Merupakan Sebagian alasannya Untuk pergi ke sana Nah Ini disebut Jiwa Seattle Ya Kecuali Kamu Alergi terhadap suara Ya Tidak Alergi terhadap suara Pastikan Anda Meluangkan waktu Untuk melihat Icon Atau Icon Kesayangan ini Ya Yang ketiga Kalian bisa Memesan Satu malam Jadi Salah satu Dari banyak B&B Yang Nyaman Atau Resort Yang tersedia Di seluruh Kepuluhan Sunjuan Nah B&B ini Apa artinya B&B itu Adalah Singkatan dari Bed and Breakfast B&B ini Merupakan Salah satu Tipe Akomodasi Dimana Traveller Bisa menyewa kamar Di rumah Pribadi Milik masyarakat Jadi Tidak di hotel Atau Tidak apa Tapi Berbaur Dengan masyarakat Dengan masyarakat Setempat Dan Seringkali orang Yang menyewakan kamar Juga menyediakan Sarapan Untuk para wisatawan Yang menginap Jadi Nikmati Kehidupan Langsung Kehidupan Masyarakat Yang asli Sehari-hari Lanjut Tempat tidurnya Nyaman Dan Sarapan Tempat tidur Dan Sarapannya Yang nyaman Adalah Merupakan Cara Sempurna Untuk Menikmati Budaya Pulau Yang Bersahabat Jika Anda Punya Cukup Waktu Kunjungi Berbagai Galeri Seni Di Friday Harbor Anda Kalian Juga Bisa Menikmati Tour Dengan Pemandu Lokal Mengamati Satwa Liar Mengamati Paus Dan Mengamati Badai Menonton Badai Jadi Disana Mungkin Sering Badai Jadi Bisa Kita Lihat Bagaimana Badainya Disana Nomor Keempat Nikmati Karya Menarik Dan Eksperimen Eksperimental Di Cihuli Cihuli Garden Dan Glass Jadi Disini Karya-karya Dari Glass Dari Kaca Itu Bisa Kalian Nikmati Disana Kunjungan Ke situs Ini Merupakan Kesempatan Untuk Memanfaatkan Seluruh Lokasi Di Seattle Center Nah Tujuan Utama Untuk Untuk Kegiatan Seni Hiburan Dan Rekreasi Jika Kamu Mengunjungi Kota Ini Kamu Harus Menjelajahi Space Needle Dan Specific Science Center Nikmati Proyek Proyek Musik Dan Berbagai Kegiatan Budaya Yang Ditawarkan Sepanjang Tahun Jadi Ada Tiap Tahun Diadakan Festival Budaya Budaya Dan Musik Disana Nomor Lima Nah Ini Saksikan Pembuatan Pesawat Tercanggih Di Dunia Di Depan Mata Di Depan Mata Kalian Di Pabrik Boeing Di Mukil Teo Jika Kalian Penasaran Untuk Mengetahuinya Kamu Harus Menjelajahi Dinamika Penerbangan Ya Dan Merasakan Inovasi Penerbangan Yang Baru Pergilah Ke belakang Layar Maksudnya Mungkin Ke pabriknya Ya Langsung Ke pabriknya Untuk Menonton Melihat Jet Melihat Jet Yang Sama Yang Mungkin Suatu Hari Nanti Anda Kalian Bisa Menjadi Penumpang Jet Tersebut Nah Bagaimana Jet Tersebut Sedang Dirakit Jadi Melihat Bagaimana Sebuah Jet Pesawat Jet Dirakit Di Mukil Teo Tersebut Dan Nomor Enam Yang Terakhir Kelilingi Pabrik Pabrik Coklat Teo Di Fremont Dan Fremont Ini Nama Kota Dan Pelajari Cara Membuat Panganan Atau Makanan Yang Lezat Dari Kota Tersebut Pabrik Ini Memiliki Misi Untuk Membuat Perubahan Di Demokratik Kongo Ya Demokratik Republik Demokratik Kongo Yang Mana Pabrik Ini Memiliki Di Kongo Ini Memiliki 300.000 300.000 Mil Persegi Tanah Tanah Yang Dapat Ditanami Dengan Coklat Kakao Tetapi Hanya 2% Yang Bisa Ditanami Karena Ada Konflik Di Sana Pabrik Telah Melatih 2.000 Petani Kongo Untuk Menanam Kakao Berkualitas Tinggi Nah Itulah Untuk Terjemahan Untuk Kali Ini Dari Halaman Berapa Tadi Halaman Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Sampaikan Kepada Guru Dan Teman Diskusikan Dalam Kelas Sampai Jumpa